Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah saya pada pengukuhan kali ini itu bertema Manhaj Tafsir Maqasid Al-La'iqah. Metodologi penafsiran dengan tujuan strategis. Ini adalah satu metodologi baru yang saya temukan dalam metodologi penafsiran Al-Quran. Karena adanya stagnasi. Jadi saya menawarkan satu metodologi baru yang saya sebut dengan Manhaj Tafsir Maqasid Al-La'iqah. Kelebihan metode ini menurut saya akan membuat lahirnya banyak para mufasir. Karena syurutul mufasirin, syarat-syarat mufasir itu saya sederhanakan menjadi tiga saja. Yang pertama, orang kalau ingin menafsirkan Al-Quran itu harus mempunyai niat yang suci dan bersih. Karena Allah SWT. Yang kedua, dia ahli ma'rifat. Seorang yang dekat dengan Allah SWT dan mengenalnya. Yang ketiga, dia seorang ulul albab. Seorang ilmuwan. Saya contohkan misalnya dalam metodologi ini penafsiran Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau saya lihat, mayoritas mufasir di sini itu menafsirkan kata kotilu ayat ini itu dengan perangilah. Tapi memeranginya kalau orang memerangi kita. Tapi kan maknanya tetap saja perangilah. Nah, kata perangilah itu itu di sisi lain sebenarnya menimbulkan kesan bahwa agama ini kok kejam. Kok sadis gitu. terasa kurang humanis. Karena tetap saja pada ayat ini itu kata kotilu itu itu ditafsiri dengan perangilah. Hal ini bertentangan menurut saya dengan nalar kekinian. Nah, tapi dalam metodologi yang saya temukan ini itu mufasir. Itu dituntut untuk mencari makna yang lebih laik. Yaitu makna yang lebih wajar, strategis. Sehingga kata kotilu pada ayat ini itu ditafsirkan dengan bernegoisasilah. bukan dengan perangilah. Kan ada bedanya ya. Kalau mufasir mayoritas itu mengatakan begitu. Perangilah. Tapi dalam metodologi saya ini mungkin saja mufasir itu menafsirinya dengan bernegoisasilah dengan berbagai macam strategi. Kenapa begitu? Karena metodologi yang saya temukan ini itu seorang mufasir tidak hanya melakukan proses penafsiran. akan tetapi juga melakukan pengawalan terhadap output dan outcome penafsiran. Itu yang disebut makasit laikoh. Jadi, proses penafsiran ya. Tapi juga seorang mufasir dituntut untuk mengawal output dan outcome penafsiran. Sehingga kata kotilu dengan memerangi itu tidak kompatibel lagi. Yang kompatibel itu adalah bernegoisasilah. Sebenarnya makna kotilu itu kalau ditafsirkan dengan bernegoisasilah itu sebenarnya masih kompatibel dengan makna zahir kotilu itu sendiri. Karena kotilu itu kan maknanya itu artinya memberhentikan, mematikan, menyetop, membuatnya jadi tidak berfungsi. Jadi kalau bernegoisasi itu membuat musuh jadi tidak memerangi kita, ya itu sebenarnya kompatibel gitu. Sama itu. Sesuai itu. Dan itu berkesesuaian dengan nilai-nilai yang muncul dari Al-Quran itu diturunkan, yaitu Hudal-Linnas. Dan sesuai dengan tujuan diutusnya Rasulullah SAW yang kita sebut dengan Rahmatan Lil'alamin. Juga berkesesuaian dengan makna Islam itu sendiri yang kita sebut dengan makna salam. Jadi, saudara-saudara sekalian, metodologi ini sebenarnya tujuannya itu untuk menguatkan nilai-nilai Islam. Pernah kita dengar satu riwayat ketika Ali bin Abi Talib misalnya akan memimpin satu peperangan di Badar. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, Hai Ali, jika engkau bisa dan mampu memberi nasihat dan menyadarkan satu diantara musuhmu, maka hal itu jauh lebih baik daripada engkau memenangkan peperangan. Luar biasa. Rasulullah ternyata tidak, sebenarnya tidak menginginkan peperangan, tapi malah sebenarnya ingin tidak terjadi peperangan. Persis seperti apa yang dikatakan Sunzu. Apa katanya, seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Saudara-saudara sekalian, kalau metodologi penafsiran maqasid al-la'iqa ini diterapkan, maka Al-Quran itu akan terasa, salihun wa mula'imun li kulli zamanin wa makanin. Islam itu ajarannya cocok untuk setiap zaman dan tempat. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, dan buat kita semua. Wallahumwafiq ila'aqamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.